Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Pertemuan kelima kita pada kuliah eksplorasi dan pengembangan lapangan migas sampai pada penggunaan data sumur untuk analisis kualitatif. Nanti data sumur kita pakai juga untuk analisis petrofisik yang kita sebut juga analisis kuantitatif. Baik, analisis kualitatif data sumur itu apa yang dilakukan? Kita akan melakukan analisis kualitatif untuk melihat pola-pola rekaman batuan data sumur secara vertikal. Data utama yang digunakan apa? Biasanya kita akan memanfaatkan cutting, itu berasalnya dari well report atau laporan sumur secara keseluruhan. Kemudian dari well logs, jadi hasil logging ketika dilaksanakan proses logging. Kemudian data yang digunakan untuk mendukung analisis-analisis tersebut, utamanya adalah batu inti kalau ada, atau kors, dan juga mungkin sidewall kors, dan data paleontologi. Data inti, atau kors itu kadang-kadang juga bisa didukung juga dengan analisis petrografinya. Untuk interpretasi litologi biasanya seorang gerogis akan menggunakan pola log gamarei. Jadi sehingga dari situ karena arahnya ke litologi, maka analisis kualitatif itu biasanya akan mengarah kepada untuk analisis fasies, penentuan fasies, kemudian asosiasi fasies yang mengarah kepada lingkungan pengendapan, kemudian juga pola penumpukan, dan suksesi vertikal. Nah ini biasanya analisis data kualitatif dari data sumur ini akan digunakan untuk dasar korelasi, atau sekuensi vertigrafi, dan sebagainya. Baik, kita mulai dengan pemanfaatan data pemboran, yang pertama itu dari well report, jadi laporan data pemboran, itu biasanya dia akan memanfaatkan data cutting. Ini ada contoh laporan pemboran dari provider, ini master lognya, keterangan litologi yang dideskripsi, kemudian ini adalah contoh dari potongan interpretasi log yang dilakukan. Jadi ada sandstone, ada claystone, dan sebagainya, ini hasil dari plotting-cuttingnya. Nah, jadi karena plotting-cutting itu bercampur, maka dalam satu interval sebagainya, ya litologinya nampak bercampur antara, apa namanya, claystone, claystone, dan sebagainya. Baik, sementara itu, data, apa namanya itu, deskripsi cutting yang secara lengkap juga diberikan dari resume data sumur ini, kemudian ini bisa lebih detail dijelaskan, masing-masing interval itu, isinya apa, misalnya silty sandstone with minor interpretive face stone, ini kemudian, apa namanya, prosentasenya berapa, gitu ya. Ini tanya berapa. Nah, ini kemudian, data pendukung yang lain tadi saya sebutkan adalah course, atau batu inti. Itu, kita akan mendapatkan contoh batuan secara utuh dari proses scoring namanya, jadi contoh batuan yang ada dari interval tertentu, diambil ke atas, kemudian kita bisa mendeskripsi itu secara utuh, mendeskripsi liturgi secara utuh. Dengan demikian, maka, sebenarnya deskripsi itu, sebagaimana kita mendeskripsi outcrop batuan yang ada di permukaan, tetapi dengan data yang, dari data sumur. Dengan demikian, kita bisa melakukan deskripsi liturgi secara jelas, secara lebih baik, terutama petrologinya, teksturnya, strukturnya, bahkan kadang-kadang struktur geologi juga bisa kita amati di sana. Dan tentunya, kita harus memanfaatkan itu untuk interpretasi yang lebih detail, lebih baik, terutama mulai dari fasis dan juga fasis asosiasi, sampai dengan pengendapan. Jadi data core ini, sangat dimungkinkan untuk kita mengambil sampel, baik untuk analisis paleontologi, petrografi, kemudian bisa mengukur porositas secara lebih baik dan juga permeabilitasnya. Ini contoh, bagaimana interpretasi sebenarnya dari data permukaan yang mungkin bisa diimplementasikan ke data log. Bisa interpretasinya itu sampai kepada lingkungan pengendapan, bagaimana, apa namanya itu, dinamika perubahan lingkungan pengendapan itu terjadi. Nah ini saya pikir sangat bagus. Terus, kemudian ini contoh yang lain dari core description yang cukup komplit, dia mengidentifikasi dulu berdasarkan lithophasisnya. Ini contohnya, ini semacam, apa namanya, head master lognya. Jadi dia membagi beberapa, apa namanya, litologi dan juga fasisnya, fasisnya A, B, C, D sampai C. Ini dia diberi warna untuk mempermudah, kemudian namanya ada deskripsinya. Nah, ini masing-masing mulai dari yang sangat kasar, konglomerate sampai mudstone. Kemudian ini contoh fotografinya, dari masing-masing lithophasis tadi, mulai dari konglomerate sampai mudstone itu seperti apa. Semuanya dari data core. Kebetulan, ini contoh data core-nya cukup komplit, cukup komplit dan cukup panjang. Ia melakukan coring, apa namanya, yang cukup, intervalnya cukup dalam sekali. Nah, ini juga sekali lagi contoh dari deskripsi core. Dia menunjukkan contoh core-nya, di sini fotonya, kemudian deskripsi core-nya mulai dari kedalaman sampai kedalaman tertentu. Ini juga plotting kedalamannya, 3821, 3820, 18, 17, dan sebagainya. Ini kedalaman, ya terus saja, ini berarti, ini masing-masing kedalaman juga terinterpretasi di sini. Kemudian, apa namanya, catatan-catatan yang ada di sana. Kemudian, ini litologinya, interpretasi lingkungan pengendapan. Jadi, bermacam-macam nanti, ini contoh yang lain, ya, deskripsi core, ini kedalaman, litologinya apa, fasis penamanya apa, lingkungan pengendapannya apa, contoh data sumurnya. Jadi, selalu seperti itu. Data yang bisa dimanfaatkan juga dari data core misalnya, atau juga dari data cutting sebenarnya adalah analisis biostratigrafi. Atau sebenarnya, kalau tidak, biostratigrafi itu analisis yang tersistem dengan sangat bagus, pengambilan sampel yang, apa namanya, tersistematis. Tetapi, kalau tidak terlalu sistematis, biasanya sebagai analisis paleontologi saja. Ini lebih untuk penentuan lingkungan pengendapan dan juga umur utamanya. Ini contoh penentuan lingkungan, apa namanya, umur saja untuk penentuan umur, ini jatuhnya di umur N4 atau early machine. Ya, ini kemudian, apa namanya, kombinasi core, biostratigrafi, dan data logs, ya, biasanya harus dilakukan seperti itu. Ya, ini ada simbol-simbol fasisnya, ini ada identifasi core-nya, ini pengambilan, apa namanya, itu, sampelnya, core-nya, interval core yang ada itu di sini dan di sini. Ini kemudian log-nya, ini log resistivity-nya, biasanya seperti itu, semuanya harus ada dan ditunjukkan dalam satu log yang sangat baik, yang terintegrasi seperti itu, sehingga kita lebih mudah. Juga, ini interpretasi sekuen, nanti juga bisa ke sana penentuan para sekuen-para sekuen-nya, yang dari log itu tadi, tentukan fasis itu flooding surface, flooding surface, flooding surface ditentukan, P-nya ini adalah para sekuen-para sekuen-para sekuen-nya, dan seterusnya. Jadi, nanti log akan digunakan sampai sedetail itu. Ini contoh yang lain yang lebih terintegrasi, ya, contoh dari deskripsi core. Ini, apa namanya, gamma-ray log-nya, ini core deskripsinya, ini interval core yang ada, kemudian ini ada tidaknya tentang, apa namanya, buru, ini sortasinya, bagaimana bagus, kurang, dilek, dan sebagainya ditempatkan di situ. Ini adalah, ada tidaknya odor, bahunya tentang identifikasi nanti untuk, apa namanya itu, apa namanya itu, ada tidaknya kandungan hidrokarbon, dan seterusnya. Dideskripsikan, ini penamaan fasis-nya, ini di mana sumur tersebut diambil, ya, dari data map-nya itu, dari top map-nya, ini keterangan, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari pengambilan, apa namanya, fotonya dari data log yang ada. Jadi, semua disajikan secara terintegrasi seperti ini untuk mendapatkan impresi yang lebih baik. Ini termasuk, ini sampel yang diambil apa saja, ini yang biru ini adalah sampel petrografi, yang orange, atau orange, ya, ini adalah petrografi tambahannya, yang ini adalah paleontologi, dan sebagainya. Nah, ini juga sekali lagi penampilan yang lain, jadi ini ada well-locked, terus kemudian yang di kanan ini adalah, apa namanya, penentuan-penentuan dari nama-nama, simbol-simbol dari para sekuen-para sekuen yang ada, atau fases-fases yang ada yang ditentukan di sana, simbol-simbol unconfirmity, dan sebagainya. Ini identifikasi log, ini masing-masing sumur, ya, ini sumur A1, A2, A3, dan sebagainya. Nah, nanti arahnya untuk melakukan korelasi, arahnya untuk melakukan korelasi, ini Anda lihat disini. Baik, yang berikutnya, selain data core, kadang-kadang kita akan sangat terbatas dengan data core, maka, data yang lain yang sebagai pendukung analisis data sumur secara kualitatif, itu adalah sidewall core. Sidewall core itu diambil pada titik-titik tertentu dari open hole sebenarnya, sampai sumur yang terbuka, meskipun bisa juga diambil pada sumur-sumur yang sudah di-casing, tapi biasanya pada sumur yang terbuka akan lebih mudah. Contoh titik-titik yang sudah ditentukan untuk pengambilan sampel, biasanya, memang tujuannya itu sebagian besar untuk sampel-sampel yang reservoir, yang kita akan lebih banyak mengetahui reservoir, tetapi kadang-kadang juga keinginan untuk mendapatkan informasi pada beberapa titik, ini misalnya titik 8, 9, 10, ini untuk lebih banyak mengetahui keadaan survey-nya, barangkali juga arahnya nanti kemungkinan untuk mengetahui fungsi dia sebagai silrok atau barangkali untuk mengetahui potensi dari sosrok yang ada di situ. Baik, ini bagaimana kita memanfaatkan data well-locks untuk interpretasi geologi? Pertama, memanfaatkan rekaman data sumur ini secara kuantitatif itu, pertama biasanya kita akan menginterpretasi litologi. Litologi secara relatif ya, patokannya apa? Patokannya biasanya nanti dari respon gamma lirak atau bentuk-bentuk pola gamma re dan SP itu, ada yang bentuk-bentuk, apa namanya, bell, funnel, bell, funnel seperti ini ya, ini di lingkungan fluvial, di lingkungan selumen, dan dipmerin ini biasanya nanti juga sendiri-sendiri bentuknya, perhatikan pola ini dari core yang ada atau dari deskripsi batuan yang ada dan pola lock-nya, ini lock-nya biasanya dari gamma re atau SP, yang sama yang awal itu ya, misalnya juga alivial plane, apa deltaik, dan sebagainya, macam-macam bentuknya mulai dari yang bell, cylinder, funnel itu bisa terjadi di mana saja. Kemudian, batas-batas litologi tentunya juga ditentukan dari batas-batas pola lock-nya ini, kemudian secara umum nanti akan kita lihat, pola lock itu secara vertikal seperti apa, ada tidaknya perulangan-perulangan satuan, kemudian dari sana kita lakukan interpretasi lingkungan, dan interpretasi sekuen stratigrafi dari data satu sumur dulu, nanti penentuan terutama sekuen banderi dan juga para sekuen tren dan seterusnya. Nah, ini contoh, secara sejelana, material review-nya tentang lock gamma re, itu prinsipnya dia akan mengukur kandungan radioaktif, ya, jadi itu kandungannya itu biasanya akan banyak terdapat di clay atau di batu serpeh, ya, sehingga umumnya itu lebih banyak digunakan untuk, apa namanya itu, identifikasi ukuran butir, ya, yang di sini yang makin kecil, ini nilai gambarnya berarti dia ukuran butirnya semakin kasar, karena clay-nya semakin sedikit, yang besar semakin clay-nya semakin banyak, dan seterusnya, yang ini, spike ini biasanya kadang-kadang menunjukkan sebagai, apa namanya, batu bara. Nah, sehingga nanti untuk batu bara perlu dicek, terutama dengan density. Nah, ini, apa namanya, nilai-nilai gamma re-nya, gamma re-max, ini gamma re-minus untuk ukuran butir biasanya mulai dari core sampai clay seperti itu, bentuknya kira-kira seperti itu, sehingga nanti secara umum, kita bisa melihat perkembangannya, ini adalah menunjukkan pola gamma re-nya, dan ini ditunjukkan dari gamma, ano, grand size-nya, untuk membedakan ini, ya, ini grand size-nya dibandingkan di situ, ada relatif kemiripan antara gamma re, meskipun tidak fix, betul, tetapi itu mengarahkan bagaimana ada kemiripan, dan bisa juga tidak ada kemiripan, gitu ya. gamma re bisa mirip atau tidak, tetapi prinsipnya dia bagus untuk identifikasi pola-pola perubahan ukuran butir, ya, pola-pola perubahan ukuran butir, terutama untuk batuan sedimen plastik, batu pasir dan serpih. Bentuk-bentuk ini, bentuk-bentuk dasar dari pola, apa namanya, gamma re di dalam ukuran butir ini, bisa kita lihat, ini yang silindris tadi, funnel, bell, simetris, siletid, itu, bentuk-bentuknya yang nanti kemungkinan terjadi sebagai pola aggradasi, ini bentuk-bentuk progradasi, bentuk-bentuk retrogradasi, ini pola-pola prograding, dan retrograding, dan sebagainya, ini juga bisa kita lihat, ini pola-pola stable aggrading, tetapi perubahan silsian, silsian, silsian. Ini bentuk-bentuk dasar seperti itu kita pegang, jadi analisisnya sampai kepada sequence stratigraphy itu apa? Biasanya kita dari data composite well locks, kemudian kita juga bisa dapat dari matlock, dari tadi data cutting dan sebagainya, ini dari well locks, terutama gamma re, yang ini dari cutting tadi, bisa identifikasi litologinya, kemudian dari composite well locks ini, bisa digunakan untuk analisis elektrofasies, didukung oleh adanya core, set wall core, dan juga sampel-sampel yang lain, ini akan bisa digunakan untuk penentuan litologi, dan juga bisa sampai kepada sequence stratigraphy, dari elektrofasies, kemudian sampai penentuan elektro-sequence stratigraphy-nya, jadi nanti penentuan-penentuan batas-batas sequence itu bisa juga dilakukan di sini, dan juga analisis lingkungan pengendapan, suksesi, vertikal, adanya break dan tidak, didukung dengan data biostratigraphy dan juga seismik, maka akan dihasilkan sequence stratigraphy. Baik, ini sekali lagi contoh basic interpretation, ini dari log gamma re dan SP, saya pikir tidak perlu, biasanya yang sudah dijelaskan, adanya triple combo, ini nanti adalah log gamma re, dan di sini log elasticity density neutron, biasanya seperti itu, basicnya, kemudian kita biasanya dalam setiap interpretasi, harus ditentukan yang namanya baseline, baseline itu untuk memberikan batas, mana yang, misalnya contohnya gamma re itu, diberikan baseline, maka mana nilai yang untuk batu pasir, mana untuk yang serpeh, misalnya baseline-nya ditentukan, ditentukan, ditentukan di situ. Yang melewati baseline, maka nanti akan ada, apa namanya, misalnya ini density yang besar, ini density yang kecil, neutronnya juga demikian. Jadi semuanya diberikan baseline, ini contohnya kalau untuk gamma re, yang penting untuk penentuan litologi, ini yang hijau ini adalah shell baseline, artinya ke kanan itu, melampaui dia, 100% isinya adalah serpeh, melampaui pilih ini, 100% adalah pasir. In between itu ada kemungkinan dia, bercampur lah, selisen, atau juga sandy shell, dan sebagainya. Nilainya harus ditentukan secara konstan, dalam satu sumur itu, terutama kadang-kadang dalam satu interval itu, harus ditentukan dulu. Nanti bisa jadi interval yang lain itu, baseline yang itu, berbeda. Baik, kemudian yang langkah selanjutnya, itu adalah menentukan polanya, polanya atau trend-nya. Misalnya ini dari pola-pola, apa namanya, resistivity-nya ini, pola-pola resistivity-nya ini misalnya, ini ada kecenderungan, naik, rendah, naik, 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 rendah. Ini juga kemudian, naik, kemudian rendah, jeklek, naik, naik, naik lagi. Ini ternyata yang bikin rendah ini, barangkali adalah, karena ada nyakul di sana, resistivity-nya jadi, sangat rendah. kemudian, apa namanya itu, dari situ, kemudian ada pola-polanya, ada beberapa pola-polanya, cycle 1, cycle 2, cycle 3, dan ini adalah trend-nya. Juga, ini resistivity juga, ini juga contoh dari resistivity, ada beberapa trend, ini naik, naik, dan seterusnya ya. menunjukkan, ini ya, di dalam jalum merid, ini, prinsipnya, log apapun itu, nanti dilihat, trend-trendnya seperti apa. Ya, ini, untuk, identifikasi litologinya, kemudian, ini juga, pola-pola, anu apa namanya, lognya, ya ini log, neutron density, yang putus-putus ini adalah, neutron, yang ini density, ini bagaimana trend-nya, ada trend-trend yang di sana, terus kemudian, apa namanya, kombinasinya, bagaimana terjadi, apa namanya, separasinya, kalau merapat, apa yang terjadi, apa penyebabnya, dan seterusnya. Prinsipnya, kita senantiasa aware, dengan pola-pola yang seperti itu, ya, trend-trend yang seperti itu. Kemudian, shape, bentuk, ini selalu, seperti tadi, apabila kita contohkan, bentuknya sama persis seperti ini, karena ini kebetulan, misalnya, untuk, apa namanya, itu, acuan, stratigrafi yang sangat bagus, gamma-relnya, gamma-relnya itu sama persis ini, di beberapa, di atasnya agak berbeda, tapi ini, pola ini sama persis, ini kemungkinan, sebagai ini, kebetulan volcanic ice, ya, volcanic jadwal, jadi, biasanya, polanya akan, menyebar sama rata, di mana-mana itu, bentuknya akan didapatkan yang sama. kemudian, adanya brick, ya, adanya perubahan secara mendadak, di dalam satu, apa namanya, pola lock yang menerus vertikal, itu bisa bermacam-macam, ya, bricknya itu bisa, send on sale, jadi, ada sale, gitu, tiba-tiba ada send, ya, seperti ini, yang cukup, jelas sekali, kemudian, tiba-tiba, ada brick seperti ini, ya, ini send yang sangat tebal, kemudian, dia sebagai erosion, sebaliknya, shield on send, ini juga demikian, ini ada send, tiba-tiba, shield yang cukup tebal, ini kemungkinan, adalah titik flooding-nya, ya, seperti itu, ini lagi, ya, ada, ada brick yang cukup besar, dari shield, sand, ini kemungkinan, sebagai, di interpretasi, sebagai erosion, ini, ada, nyanyi flooding tadi, rest, dari, shield on send, ya, shield on send, ini kemungkinan, dia sebagai flooding, kemudian, trend-trendnya, itu ada pengulangan-pengulangan ini, ya, ini kelihatannya, gamma-nya di sini, ini resistivity-nya, bisa juga, lock bricks itu, shield on shield, ini shield, tetapi, kemudian, ada perbedaan nilai gamma-nya, ini kemungkinan, sebagai, unconfirmity, kemudian, karena, apa namanya, nilai, kandungan dari, mineral radioaktifnya, itu berbeda antara, sel-pih yang bawah, sel-pih yang atas, ini contohnya, ini shield tertia, tapi, di bawahnya, shield yang bermorritasius, apa namanya, yang beli tertia, dan tertia itu, kemudian, ada perbedaan kandungan, apa namanya itu, mineral, radioaktifnya, ini juga shield on shield, sebaliknya, ini yang, gamma-ray, gamma-ray-nya, ini ya, gamma-ray-nya, ada juga perbedaan, yang, kecil, menjadi lebih besar, kemungkinan, adanya, fault, dan sebagainya, ini ada beberapa, interpretasi tersebut, ini ada, sekali lagi, juga ada break, shield in, within shield, ya, ini kemungkinan, sebagai unconfirmity, ya, banyak interpretasi-interpretasinya, seperti itu, yang penting, nanti semuanya, kemudian, disajikan, di dalam satu, apa namanya, komposit, ya, dalam satu komposit, untuk menentukan, ini contohnya, ini pola, semuanya, gamma-ray-nya, resistivity-nya, sonic, neutron density-nya, semuanya, pola-pola itu, ditunjukkan, trend-nya dulu, kemudian, batas-batasnya, kalau ada break-break, tadi ditentukan, pola break-break-nya ditentukan, batas-sequent-nya mungkin ditentukan, pola trend-nya seperti apa, kemudian, ini ya, ini ada cycles-nya, ada cycles-nya, ini pengulangan-pengulangan, ini terjadi pengulangan-pengulangan, nah, trend, ada, pertama, ada batas, kemudian ada trend, di bedakan-bedakan siklus-nya, kemudian interpretasi lanjut, mengenai lingkungan pengendapan, dan sebagainya, kemudian, kalau bisa ada penentuan umur, dan sebagainya, lingkungan pengendapan, interpretasi, dan seterusnya, jadi, harus bisa disajikan secara kompleensif, utuh seperti ini, nah, selanjutnya, setelah itu, dari data sumur itu, kita bisa melanjutkan, setelah bisa menentukan, terutama, apa namanya, batas-batas utama, sekuensi stratigrafi, kemudian trend-nya, polanya secara vertikal, seperti apa, bahkan sudah bisa menunjukkan, para sekuensi, para sekuensi, maka kita gunakan itu, ya, setelah, maaf, tadi sebelumnya, sudah bisa ditentukan, fasias, sampai pada lingkungan pengendapan, maka selanjutnya, adalah digunakan, data-data itu, untuk, analisis sekuensi stratigrafi, dalam artian, bahwa, penggunaan sekuensi stratigrafi, tentunya adalah, untuk melakukan, korelasi secara, secara, berdasarkan, kesamaan, umurnya, ya, ini, biasanya digunakan, untuk, kronos stratigrafi, ke rangka, kronos stratigrafi, korelasinya, sekarang ya, menggunakan, ke rangka, kronos stratigrafi, pola yang, sederhana ini, biasanya, apa namanya itu, dari, sekuensi stratigrafi itu, akan dibatasi, adanya, sekuensi banderi, erosional, biasanya, erosional sekuensi banderi, pola-pola, sistem tracknya, setelah, ekstensi sistem track, ada sekuensi banderi, maka dimulai dari, transgresif, transgresif sistem track, sampai kepada maksimum, maksimum, atau flooding surface, kemudian, air itu diam, pengisian berjalan terus, itu pada fase high stand, pada fase high stand, berhenti, kemudian, terjadi si level fall, ya, kemudian, terjadi, erosi lagi, ini menjadi sekuensi banderi, kemudian, di sana, bisa terjadi juga, fase-fase low stand, kemudian, terisi, transgresif, begitu, seterusnya, model-model, batas ini, ya, antara model fail, lantungan dari, exon, ya, mengambil batas sekuennya, dari, erosi, erosi, sekuen banderai, itu sekuen banderai, dari erosional, regional, erosional, yang, kalau weh, dari model maksimum, flooding servicenya, ya, ini, apa namanya, pola-pola di dalam seismik nanti, untuk penentuan dari, sekuen banderai, sekuen banderai, sekuen banderai, sekuen banderai, sekuen banderai itu, bisa di, di, apa namanya, terutama, kalau adanya, on lap, on lap, di bagian atas ini, on lap, on lap, kemudian, di batas on lap, ya, seperti ini, biasanya, batas sekuen banderai, kalau di atasnya sini, biasanya nanti erosional, ini continuous erosionalnya, dan seterusnya, kemudian, pola yang awal itu adalah, transgresif, ini maximum flooding service, artinya ini, kemudian, pola selanjutnya adalah, pola high stand, pengisian, ini prograding, ini prograding, ini prograding, akan terjadi, down lap di sini, ya, seperti itu, nah, ini, ini, perbedaannya, ya, perkembangan secara umumnya, lah, dimulai dari, misalnya, ini, wave base yang pertama, ya, ini ada erosional dulu, dimulai dari erosional, kemudian, si level file, pertama naik ini, maka akan terjadi, pengisian ini, ya, terjadi, pengisian pada fase-fase awal, apa namanya, fase-fase awal, si level, ya, terus kemudian, naik, itu akan terjadi, pola-pola mulai naik, ini akan terjadi, pola transgresif, sampai ini, maksimum flooding service-nya, kemudian, diisi pola-pola, high stand-nya, di sini, ya, ini pola-pola high stand, sampai berhenti, maksimum terisi, kemudian, terjadi erosi, nah, di sini adalah erosi, ya, kemudian, ini juga, erosi, dan, apa namanya, kelanjutannya, kemudian, ini ada, transgresif lagi, sampai maksimum flooding service, ya, Galway mengatakan, batas sekuen itu, dari maksimum ke maksimum, sementara yang, exon atau fill, itu dari, erosi, itu erosi, ya, ini, kalau kita, lihat di data sumurnya, biasanya, data secara vertikal, di sumur, kalau ini ada, sekuen bandiri, sekuen bandiri, maksudnya, di tengahnya, nanti ada maksimum flooding service, akan terjadi, kenaikan, accommodation space, ini terjadi penurunan, accommodation space, ini biasanya, pada fase, high stand, ini pada fase transgresif, ya, ini akan terjadi, pola, kenaikan, ditunjukkan, dari, semakin renggangnya, rasio, semakin kecilnya, rasio sensilnya, ya, jadi, sensilnya, semakin jarang, ini menunjukkan, pola-pola yang, penambahan, accommodation space, nah, ini, pola yang, lain, yang diterima, dari data sumur, kalau kemudian, kita lihat secara, horizontal nanti, ya, ini, sekali lagi, ini adalah model, ini dari data sumur, yang ada, bagaimana, pola-pola tadi, mulai dari, sistem tech tadi, secara lateral, seperti apa, mengapa demikian, ini perlu diberikan, gambaran, karena, dari sinilah, nanti data sumur, itu kita, optimasi, dari sinilah, kemudian, kita sebarkan, apa namanya, hasil interpretasi, data sumur itu, melalui korelasi, korelasinya, bisa korelasi sumur, ke sumur, atau, kadang-kadang, nanti, kalau tidak ada, dikembangkan, dari seismiknya, dipakai, konsep seismik, strategi, ini pola-pola, yang tadi ya, penentuan, pola-sekuen, pola-sekuen, ini juga harus ditentukan, untuk, apa namanya, setiap, analisis, well, kemudian, bagaimana, penyebaran, pola-penyebarannya, ini, ketika, terjadi, pola-pola, apa namanya, aggradasi, retrogradasi, progradasi, prograding, semak, maju, ini retrogradasi, karena, ini terjadinya, si level rise, ini, pola-pola aggradasi, ini, biasanya, ketika, stable, ini, biasanya, ini, pola-pola, highstand, ini, pola-pola, transgressive, ini, apa namanya, pola-pola, highstand, juga, bisa, seperti ini, prograding, ya, bisa juga, agak, mengarah, kepada, regresif, di beberapa teman, sekali lagi, juga, senantiasa, log itu, disajikan secara komplit, seperti ini, ada penampuan fasias, dan sebagainya, ya, sekali lagi, ini nanti, arahnya, untuk, analisis fasias, kemudian, di, untuk, sequence stratigraphy, batas-batas sequence, juga, bisa ditentukan, dari, dari pola-pola, online, apa namanya, transgression, seperti ini, oh, ini, berarti, yang merah ini, kemungkinan, sebagai, batas, sequence, kemudian, kapan ditentukan, sebagai, maximum flooding, ya, transgressive surface, yang awal, dan seterusnya, ini, dari data sumur, ditentukan, ini, dari data, seismiknya, jadi, data sumur, tadi, pola-pola, tadi, masing-masing, sequence banderinya, ditentukan, sequence banderinya, 1, sequence banderinya, 2, in between, itu, harus ada, maximum flooding surface, kemudian, pola-pola ditentukan, dimatchkan, dengan, seismic test, untuk, analisis, sequence stratigraphy, ini, menggunakan, seismic stratigraphy, ini, juga, demikian, contoh yang lain, semakin jelas, ini, sebenarnya, untuk pengembangan, ini, pengembangan lapangan, ini, sudah sangat detail, batasnya, adalah para sequence, bahkan, apa namanya, reservoir, tetapi, yang kita lihat, di sini, adalah, sequence banderinya, sequence banderinya, yang umum dulu, kita gantung, di sini, adalah, maximum flooding surface, ini, maximum flooding surface, berarti, antara, maximum flooding surface, maximum flooding surface, harus ada, sequence banderinya, dan, seterusnya, dan, seterusnya, ya, ini, ini, penentuan lingkungan pengendapan, analisis, dan sebagainya, ini, sebenarnya, untuk, sekali lagi, untuk pengembangan, penggunaan, well data, seismic data, dan sebagainya, untuk membangun, peta, fasius, dan juga lingkungan pengendapan, karena, nanti, ditukung, oleh data-data, yang lebih detail, ini, untuk, analisis, well logs, ya, tempatnya, dimana, lagi, sekali lagi, kemudian, data, paleontologi, juga, dioptimalkan, di sini, kemudian, data petrografi, juga, mendukung, untuk analisis, lebih detail, ini, sekali lagi, ini, sebenarnya, untuk pengembangan, tetapi, arahnya, di sini, arahnya, itu, whatever, kita harus membangun, apa namanya, yang bisa kita, interpretasikan, sebagai, paleo, geografinya, ya, lingkungan pengendapan, itu, bisa kita petakan, di sini, ya, bisa petakan, di sini, bagaimana, lingkungan pengendapan, atau distribusi, dari lingkungan pengendapan, pada, waktu, tertentu, pada waktu, terjadinya, pengendapan ngimbang plastik, misalnya, ya, seperti apa, terus, kemudian, timenya, dari slicingnya, itu, kira-kira, pada fase yang mana, ya, seperti itu, juga, demikian, ya, ini, identifikasi, secara lebih detail, ini, pada, daerah ini, didetailkan, dengan data-data sumur, korelasi data sumur, yang ada tadi, kemudian, lingkungan pengendapannya, seperti apa, perkembangan, apa namanya, interpretasinya, seperti apa ini, sebagai, flat plane, mat bar, dan sebagainya, dan sebagainya, diinterpretasikan, secara lebih detail, itu, menggunakan, bahkan, sudah menggunakan, analisis lebih lanjut, dengan akustik medan, ya, sudah, apa namanya, itu, menggunakan data, data, apa namanya, geofisika, secara lebih lanjut, menggunakan atribut, baik, tapi, kedemikian, apa yang bisa saya sampaikan, untuk, pemanfaatan data sumur, secara, kualitatif, untuk, kegiatan eksplorasi, migas, jumpa lagi, di lain kesempatan, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,